Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena dari kaum wahabi Yaitu kaum wahabi makan-makan di acara ta'ziyah Padahal selama ini wahabi itu paling getol sekali Membitahkan acara tahlilan Kata mereka di acara tahlilan itu ada makan-makannya Padahal itu ada kematian kok malah makan-makan Kok malah pesta kata mereka Sedangkan kaum wahabi malah seperti ini kelakuannya Berikut ini video wahabi Yang mana wahabi ini bertakziyah Lalu disiapkan banyak makanan-makanan enak Pada acara ini mereka tidak hanya dihidangkan makanan-makanan enak Tapi juga mereka tertawa ria bercanda di situ Kira-kira ada hadisnya apa enggak ya Hukum berkumpul-kumpul dan makan di rumah orang yang sedang terkena musibah kematian Menurut wahabi Di daerah kami pada saat ada yang tertiba musibah kematian Mengadakan malam sekian-malam sekian ya Kemudian diadakan ta'ziyah Dan para tamu yang hadir mereka membawa kue Mereka membawa kue dari rumah mereka Lalu kue tersebut dibagi-bagi lagi kepada para tamu yang hadir di situ Karena saking banyaknya kue yang ada Apakah yang seperti ini melanggar? Ya jelas Jelas yang seperti ini Tidak ada contoh dari Nabi SAW kumpul-kumpul Di rumah orang yang berduka Kumpul-kumpul Di rumah orang yang berduka Dan makan-makan minum-minum Ya Imam Syafi menganggap Ya kumpul-kumpul tersebut Sambil makan-makan minum-minum di rumah orang yang berduka Bagian dari niyaha Apa niyaha? Meratap Sedangkan niyaha hukumnya apa? Minalkabair, rasa besar Pertanyaannya Kenapa Ustadz Syafiq Besalamah itu tidak berdakwah Kepada orang yang bertakziah kepada beliau Kumpul-kumpul Kemudian dihidangkan makanan Kenapa di situ kok tidak berdakwah kepada mereka? Padahal itu kan bid'ah Tidak diajarkan oleh Nabi Bahkan termasuk meratapi Meratapi itu dosa besar Video ini juga video wahabi yang menjelaskan Takziah kok makan-makan Dalam agama kita-kita sedang bahagia Allah suruh makan-makan Antum menikah bahagia gak? Sayangnya apa? Makan-makan Apa namanya? Walimah Antum sedang berhari raya Bahagia tidak? Makan-makan tidak? Ya diharamkan berpuasa Diharamkan berpuasa Berarti disuruh makan Makan Antum bahagia sekarang Makan Anak Antum lahir Bahagia tidak? Bahagia Apa disuruhnya? Makan lagi Karena lagi bahagia disuruh makan-makan Ayah kita meninggal Makan-makan juga Tak sesuai dengan fitrah Karena makan itu bahagia daripada Implementasi kebahagiaan Selanjutnya Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Syafiq Besalamah Yang nabi perintahkan adalah Membuat makanan Buat keluarganya Bukan buat orang yang datang Makan nasihat anak Nanti buat makanan Buat keluarganya Anak minta maaf Sampai kemauan maaf Sampai kemauan maaf Anak buat makanan Tapi untuk keluarganya Yang ditinggal-menginggal Bukan untuk orang-orang yang datang Pertanyaannya sekarang Kepada kaum-kaum wahabi Yang suka menyalahkan Amaliyah ahli sunnah wal jemaah Yang ada di Indonesia Kata wahabi Tahlilan itu bid'ah Karena ada makanannya Lah sekarang wahabi kok malah Takziyah dan dihidangkan makanan juga Apakah itu juga tidak bid'ah Memang ada ajaran nabi seperti itu Kemudian Tahlilan Yang isinya kirim pahala Dan mendoakan mayid Itu oleh wahabi Dituduh sebagai Amalan bid'ah Sementara wahabi Kumpul-kumpul Takziyah di rumah duka Sambil tertawa Itu tidak bid'ah Lah Ajaran apa kok kayak gini nih Kok malah kebolak balik Mendoakan mayid Kirim pahala untuk mayid Dituduh sebagai bid'ah Sesat masuk neraka Sementara tertawa Di rumah duka Dianggap sesuai sunnah Lah ini ajaran dari mana Ajaran siapa Padahal kalau kita baca Dalam kitab Ahlus sunnah wal jemaah Kitab ulama salaf Dijelaskan bahwa Mendoakan mayid Itu dianjurkan Menurut kesepakatan Para ulama Maka kalau melihat Kenyataan ini Maka sebenarnya Faham wahabi itu Faham yang kebolak balik Dan dalam masalah ini Ada orang yang Saya tunggu suaranya Yaitu Harry Pras Ini kemana orangnya Ini kok gak bersuara Untuk memerangi Bid'ah wahabi Yang dilakukan oleh Kelompok Ustadz Syafiq Reza Besalamah Biasanya dia akan Paling semangat tuh Untuk mereaksi Video-video Yang menurut dia Dianggap sebagai Bid'ah Sesat masuk neraka Nah sekarang Itu Kelompok wahabi Melakukan Bid'ah Dihidangkan makanan Di acara ta'ziah Tertawariah Di acara ta'ziah Itu gak Bid'ah itu Itu sesuai sunnah ya Kok gak ada suaranya Monggo Ditanggapi Wahai Harry Pras Dihidangkan makanan